Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LevelUp.id Di video kali ini, karena banyak yang bertanya tentang Apa itu Windows Insider Program? Apa itu TPM 2.0? Dan bagaimana cara untuk mengupdate Windows 10 kita ke Windows 11 Yang saat ini sudah bisa kita akses secara ofisial dari Microsoft Semua itu akan kita bahas di video kita kali ini Intro Oke, yang pertama apa itu Windows Insider Program? Jadi, Windows Insider Program ini adalah sebuah komunitas para pengguna Windows Yang dibuat oleh Microsoft Dengan tujuan agar para pengguna Windows ini mendapatkan update yang lebih cepat Ketika terdapat fitur-fitur baru yang akan dikeluarkan oleh Windows, teman-teman Selain itu, para pengguna Windows yang terdaftar dalam Windows Insider Program ini Dapat memberikan feedback kepada Microsoft tentang hal-hal baru yang akan dikeluarkan oleh Microsoft juga Jadi, secara tidak langsung kalian akan berpartisipasi dalam inovasi-inovasi yang akan dikeluarkan oleh Microsoft, teman-teman Jadi, kalau kalian bergabung dengan komunitas Windows Insider Program ini Kalian akan mendapatkan update-update yang terbaru dari Windows lebih cepat Dibandingkan dengan orang lain yang tidak bergabung dengan komunitas ini Tetapi pasti ada kekurangan juga Yang pertama adalah bug Kalian harus siap dengan bug yang pastinya akan muncul ketika ada fitur-fitur baru yang baru dikeluarkan oleh Microsoft Kalau kalian tidak suka dengan bug-bug atau mungkin muncul error Dan kalian tidak suka untuk troubleshooting PC atau laptop kalian Saya sarankan kalian tidak perlu untuk mengikuti Windows Insider Program ini, teman-teman Karena tanpa kalian bergabung dengan Windows Insider Program pun Kalian tetap bisa mengakses update-update yang terbaru seputar Windows ini Di blog-blog yang membahas tentang Windows Ataupun di channel-channel YouTube yang membahas tentang teknologi seperti di channel level update ID ini Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya Lalu selanjutnya, kalau kalian bergabung dengan Windows Insider Program ini Pastinya akan membuat kalian lebih boros kuota Karena pastinya kalian akan lebih sering untuk download update-an dari Windows ketika terdapat sebuah pembaruan, teman-teman Jadi ya silahkan kalian pikirkan apakah kalian perlu untuk mengikuti Windows Insider Program ini Atau tidak perlu, ya silahkan kalian sesuaikan dengan diri kalian, teman-teman Lalu selanjutnya, Windows Insider Program ini oleh Microsoft dibagi menjadi ada 3 ring atau 3 level, teman-teman Yang pertama adalah Dev Channel Dev Channel ini diperuntukkan untuk orang yang mengerti tentang komputer atau mungkin teknisi komputer Karena ketika terjadi bug atau error, kita harus bisa melakukan troubleshooting dan membenarkan sendiri, teman-teman Kemudian kita juga harus bisa feedback ke Microsoft tentang bug apa yang sedang terjadi, teman-teman Lalu yang kedua adalah Beta Channel Di Beta Channel ini nanti akan di-share ke kita Windows 11 yang versi beta Yang pastinya akan lebih stabil jika kita bandingkan dengan yang versi Dev Channel, teman-teman Jadi buat teman-teman yang ingin segera merasakan Windows 11 Saya sarankan minimal kalian coba Windows 11 yang versi betanya nanti, teman-teman Dan level yang ketiga adalah Release Preview Channel Di Release Preview Channel ini nanti mulai akan di-share oleh Microsoft Windows 11 yang sudah stabil, teman-teman Tapi pastinya ini akan cukup lama, mungkin tahun 2022 baru akan ada stabilnya Ya nanti kalau sudah keluar yang stabilnya, saya sarankan kalian langsung update Windows 10 kalian ke Windows 11 Karena gratis, teman-teman Kurang lebih itu adalah hal-hal yang harus kalian ketahui tentang apa itu Windows Insider Program Dan untuk mengupdate Windows 10 kita ke Windows 11, ada minimum system requirement yang dikeluarkan oleh Microsoft Yang bisa kalian baca dari website resminya Microsoft, teman-teman Sebenarnya minimum system requirement-nya tidak terlalu tinggi Tetapi di situ ada hal yang harus kita penuhi Yaitu PC atau laptop kita sudah harus mendukung TPM 2.0 Apa itu TPM 2.0? TPM atau Trust Modul Platform ini adalah sebuah chip Yang berfungsi untuk membuat PC atau laptop kita agar lebih aman, teman-teman Dan Microsoft menjadikan standar TPM 2.0 ini untuk perangkat-perangkat yang akan menggunakan Windows 11 nantinya Untuk mengecek apakah PC atau laptop kita sudah support TPM 2.0 Kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini Di sini kalian pencet Windows R Kemudian kalian ketikan TPM.msc Setelah itu kalian enter Dan kalian perhatikan pada kolom status Jika tertuliskan TPM ready for use Artinya laptop atau PC kalian sudah support TPM 2.0 ini, teman-teman Sayangnya saat ini TPM 2.0 ini masih belum aktif secara default Jadi kita harus aktifkan secara manual lewat BIOS Setelah kita masuk di BIOS Sekarang kita akan aktifkan TPM pada PC yang kita gunakan ini Caranya kita masuk ke advanced mode Kemudian masuk ke menu setting Lalu kalian pilih misilineus Lalu kalian pilih yang AMD CPU FTPM Kalian jadikan ke enable Selanjutnya kalian masuk ke menu trust computing Pada security device support kalian juga setting ke enable teman-teman Kemudian simpan dengan pencet tombol F10 Dan pilih yes untuk menyimpan Untuk mengecek apakah PC atau laptop kalian kompatibel dengan Windows 11 ini Kalian bisa cek dengan menggunakan aplikasi PC Home Yang bisa kalian download dari website resmi Microsoft Selanjutnya kalian tinggal install aplikasinya Dan kalian buka aplikasinya Dan kalian tinggal jalankan ceknya apakah PC atau komputer kalian kompatibel atau tidak Jika muncul error seperti ini Kalian harus aktifkan TPMnya secara manual di BIOS Setelah kalian cek apakah PC atau laptop kalian kompatibel dengan Windows 11 ini Dan kalian sudah aktifkan TPM 2.0 Setelah itu kalian juga harus cek apakah Windows 10 yang kalian gunakan saat ini sudah diaktifasi atau belum Jika Windows kalian belum diaktifasi kalian bisa beli lisensinya dari website CDKOver.com CDKOver ini merupakan website yang menyediakan lisensi untuk Windows Untuk game ataupun untuk aplikasi-aplikasi lainnya Dengan harga yang sangat terjangkau teman-teman Kalian tinggal masuk ke website-nya Kemudian kalian tinggal ketikan Windows Lalu kalian cari lisensi Windows yang ingin kalian beli Misal kita disini ingin beli yang Windows 10 Pro disini Setelah itu kalian bisa pilih Buy Now untuk mulai membelinya Kemudian jika diminta untuk login Kalian bisa login dengan menggunakan Facebook Ataupun akun Google yang kalian miliki Disini tenang saja website ini aman teman-teman Jadi kalian bisa menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian Tanpa harus takut data kalian akan diambil Kemudian setelah login kalian pilih Buy Now lagi Kemudian kalian bisa pilih kuantitinya berapa yang ingin kalian beli Lalu masukkan kode UP20 untuk mendapatkan diskon 20% di CDKOver ini teman-teman Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order Selanjutnya kalian tinggal pilih metode pembayaran yang ingin kalian gunakan Kalian bisa gunakan Paypal, Visa, Faster Pay, Min, Alipay ataupun Bitcoin Karena kita biasa menggunakan Paypal maka kita pilih yang Paypal teman-teman Kemudian kalian pilih Buy Now Maka kalian akan dialihkan langsung ke akun Paypal kalian Selanjutnya kalian tinggal login ke akun Paypal Kemudian kalian tinggal pilih Continue Untuk melanjutkan pembayaran dengan menggunakan Paypal Setelah pembayaran selesai kalian cek email kalian Kemudian kalian klik link yang ada di email kalian teman-teman Setelah itu kalian pilih View Key Code Lalu setelah itu kalian tinggal pilih Get the Key Kalian tinggal copy lisensinya Kemudian kalian masuk ke menu Setting Lalu pilih Update and Security Kemudian pilih Activation Setelah itu kalian pilih Change Product Key Kalian tinggal pastikan Product Key yang sudah kalian beli tadi ke sini Lalu tinggal kalian pilih Next, Next Dan Windows 10 Pro kalian akan langsung teraktifasi Dan setelah Windows 10 kalian sudah aktif Sekarang adalah saatnya kita masuk ke step Untuk mengupdate Windows 10 kita ke Windows 11 Oke teman-teman setelah kalian melakukan aktifasi pada Windows 10 kalian Sekarang kita akan masuk ke tahap untuk mengupdate Windows 10 ini ke Windows 11 Untuk mengupdate Windows 10 ke Windows 11 Kalian pilih Windows Kemudian kalian pilih Setting Selanjutnya kalian pilih Update and Security Setelah itu kalian pilih Windows Insider Program Lalu kalian pilih Get Started Kemudian kalian pilih Link an Account Lalu kalian pilih Microsoft Account Lalu kalian pilih Continue Selanjutnya kalian masukkan email dari Microsoft Account yang sudah kalian miliki Kalau kalian belum memiliki Microsoft Account Kalian bisa pilih Create One Setelah itu kalian pilih Next Lalu masukkan password dari Microsoft Account kalian Selanjutnya kalian pilih Next Setelah muncul menu seperti ini kalian pilih Register Selanjutnya kalian pilih Sign Up Lalu kalian bisa baca Windows Insider Program Agreement dan juga Privacy Statementnya Setelah kalian baca kalian bisa centang disini lalu kalian pilih Submit Setelah itu kalian bisa Close Lalu tunggu loadingnya ini teman-teman Jika pada halaman ini loadingnya terlalu lama Kalian bisa pilih Cancel Kemudian kalian pilih Get Started lagi Kemudian kalian pilih Link Account Dan kalian pilih Account yang sudah login tadi teman-teman Disini kalian tinggal pilih Continue Kemudian setelah muncul menu seperti ini Kalian bisa pilih ke channel mana kalian ingin jadi Insider Programnya teman-teman Kalian bisa pilih yang Dev Channel, Beta Channel, atau Release Preview Channel Sesuai yang sudah kita jelaskan di awal tadi teman-teman Disini karena Windows 11 saat ini hanya ada di Dev Channel Maka kita pilih yang Dev Channel Setelah itu kalian pilih Confirm Lalu kalian bisa baca Privacy Statement dan juga Program Agreementnya Setelah kalian baca kalian bisa Confirm lagi Setelah itu kalian bisa pilih Restart Now untuk merestart PC atau Laptop kalian teman-teman Setelah kalian merestart PC atau Laptop kalian Kalian pilih Windows lagi Lalu kalian pilih Setting Setelah itu kalian pilih Update and Security lagi teman-teman Kemudian kalian pilih Windows Insider Program Dan disini sekarang sudah ada keterangan bahwa kita sudah bergabung di Windows Insider Program Di Dev Channel teman-teman Lalu selanjutnya untuk mengupdate Windows 11 nya kalian tinggal pilih Windows Update disini Lalu kalian klik Check for Update Kemudian setelah itu disini bisa kalian lihat Sudah ada Windows 11 Insider Preview 10.0.22000.51 CO Release Yang sudah siap untuk di download teman-teman Dan untuk proses update nya nanti akan secara otomatis dilakukan teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Begitupun dengan data kalian yang ada di disk C, di dokumen ataupun di download Itu tidak akan hilang semua Kemudian kita akan cek setting Lalu kita masuk ke sistem Scroll ke bawah, kita lihat about Kemudian kalian bisa lihat di product key dan activation Nah disini status dari Windows 11 Pro nya disini adalah aktif teman-teman Jadi kalau kalian sudah melakukan aktifasi pada Windows 10 kalian Kalian tidak perlu lagi untuk melakukan aktifasi pada Windows 11 kalian nanti teman-teman Karena Windows 11 ini memang update nya gratis Lalu disini kita coba cek teman-teman Windows version yang kita gunakan saat ini Kalian bisa pencet Windows R Kemudian kalian ketikan Win Fair Lalu kalian pilih OK Dan disini akan muncul Windows version yang kalian gunakan Ini adalah Windows 11 version 21 H2 OS build nya 22000.51 Kemudian kita coba ganti temanya teman-teman Klik kanan lalu kalian pilih personalize Lalu kalian bisa ganti tema yang tersedia disini Misal kita ganti ke yang dark mode Nah dia jadinya seperti ini teman-teman Tampilan dari menu setting nya pun juga beda disini teman-teman Terlihat lebih clean dan lebih modern Oke teman-teman jadi itu adalah pembahasan di video kita kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe dan sebarkan video ini Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini teman-teman Sekali lagi terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum